Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Raytutorial channel nah di video kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian water alarm water sensor alarm ya yang kemarin sudah dibuat video sebelumnya ya Nah di sini saya akan memberikan penjelasan cara kerja rangkaian ini Oke simaknya sampai selesai Oke pertama-tama kita lihat ini rangkaiannya saya menggunakan baterai yang 9 volt sedangkan di sini digambar ini sekitar 12 volt Nah di sini rangkaiannya bisa dilihat pertama-tama tegangan positifnya itu dari baterai mengalir ke bagian-bagian dari buzzer LED dan saya ini kenapa saya coret ini salah satu dari LED nya ya atau rangkaian salah satunya karena saya menggunakan LED tiga lampu saja ya tiga LED yang warna hijau biru dan merah Oke dari situ tegangan positif dari baterai mengalir itu ke pertama-tama kita karena di situ ada transistor ya kita pakai transistor 4 buah transistor itu buat sebagai switch atau sebagai gerupang di bagian transistor itu karena menggunakan transistor NPN jadi input yang untuk dari LED agar LED dan buzzer itu sebagian bisa melewati arus positif ke kutub negatif ya kutub positif dan negatif nah disitu basis harus dibuka dulu dengan cara memasukkan arus listrik nah disini kita tahu arus listrik yang mengalir dari kutub positif baterai itu mengalir dulu di kolam penampungan kolam mandi atau dimana ya mungkin kolam eh tanki atau apa nah itu dia mengalir dulu ke air nah kita tahu air itu memiliki resistansi ya dikarenakan itu jadi walaupun mempunyai resistan dia bisa mengalirkan arus listrik tapi dia resistannya tidak terlalu besar ya dia resistannya kecil berapa home gitu sekitar mungkin 50 home 100 home mungkin berapa itu arus listrik yang dari baterai itu mengalir ke masing-masing kawat oke itulah singkat video animasi untuk prinsip kerjaan apa ya dari kutub positif mengalir ke masing-masing kawat yang ada di kolam nah itu nah itu setelah dari situ dari yang tadi indikator LED hijau biru dan merah itu alarm juga ya dari situ sebelum masuk LED jadi LED itu tidak akan on-on jika yang transistor itu tidak membuka switchnya ya karena dari basisnya belum masuk dek arus listrik Oke itu saja video dari saya proy tutorial jangan lupa subscribe ya kalau